Bindia tanpa sadar dia mempertaruhkan nyawanya Bindia tanpa sadar dia mempertaruhkan nyawanya Pintu Ibu Bindia Bindia ada apa denganmu Bindia Bindia bangun Bindia Tolong cepat panggil dokter Apa yang terjadi dengannya Ayo turun, bisnya sudah sampai tujuan Kita tiba di hotel Patna Girl Wah kita sudah sampai, pasti banyak gadis-gadis di hotel ini ya Hei, kalian berdua mau kemana? Bawa kopernya ke resepsionis Ayo anak-anak turun Iya, iya Kita selalu saja dapat masalah karena priom Iya tidak apa-apa, tapi di mana dia? Apa dia tidur? Ibu 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 Pryom Pulantakur Bagaimana perjalananmu, ha? Apa kau bisa tidur nginyak? Kau bisa makan? Bagus kalau begitu Perjalananmu pulang tidak ada masalah Sebelumnya aku beritahu, terminal bis jaraknya 5 menit Di sana juga ada bis lokal Untuk ke Begu Sarai, kau bisa naik dari situ? Ibu benar Tapi karena aku datang bersama dengan kalian semua Jadi aku pulang bersama kalian juga Pak, aku benar kan? Iya, Pryom benar Tuan Sarma, tolong kau diam dulu Dengar, Pryom Jangan coba-coba mengajariku tentang moral Seharusnya aku dari awal sudah menduga Bahwa kau merencanakan sesuatu di sini Kau masih sama saja Seperti kau masih kuliah dulu Terima kasih atas kata-kata ibu yang halus Tapi ibu, percayalah padaku Percayalah Aku tidak akan mengganggu kalian Dengar, aku akan menelpon Pulantakur Jika dalam 2 menit kau tidak pergi Jangan, jangan, jangan Aku tahu ibu seperti saudara perempuan baginya Tapi ibu tidak bisa mengambil keuntungan dari hal itu Tidak Ibu, terus saja mengancamku dengan cara seperti itu Sejak aku masih kuliah Apa belum selesai juga? Ibu dengar ya Aku hanya yang mengatakan bahwa aku Eh, tunggu Aku yang mengatakan bahwa Aku tidak ingin mendapatkan masalah lagi Aku pergi sekarang ya Aku akan pergi sekarang juga Iya, iya, aku akan pergi Sekarang silakan ibu lanjutkan ya Aku akan pergi Iya, silakan lanjutkan Eh, silakan lanjutkan Priong Priong Kok datang jauh-jauh ke sini Lalu kau mau pergi lagi Priong Kok dengar ya aku katakan Kau sedang memikirkan apa, Priong? Eh, tidak, tidak ada Aku sarankan lebih baik kau menyewa hotel di dekat sini saja Ibu Nanda pasti tidak akan tahu Hei, jangan khawatir Aku hanya akan melakukan Apa yang ada di pikiranku dan aku inginkan saja Tidak ada Yang bisa melarangku untuk itu Aku akan lakukan apapun yang kusuka Terima kasih telah menonton!